Hai kembali lagi bersama bukan Jonny di episode kali ini aku bakal ngenalin kalian dengan tiga jenis minuman dari espresso but before we start kuih kita pesen cemilan dari dengan bahagia ngomong ngomong video ini bukan sponsor tanpa banyak cengcing cengcong dari ke aplikasi grapefruit aku pesen donat choco heaven donat gula palem donat gula halus dan donat cheese cream Mary setelah semua order masuk gak lupa memasukin promo nih biar lebih murah and all we have to do is waiting setelah nunggu sekitar setengah jam akhirnya datang juga pesanan kita sekarang kuih kita unboxing biar kayak video-video YouTube the packaging sure impressed me a lot donatnya gak ada yang berantakan sama sekali oke cukup promosiin yang bukan sponsornya and let's make some coffee seperti yang kalian lihat di layar kalian cairan hitam gelap kayak masa depan dan diatasnya terdapat crema itu yang kita sebut espresso jenis minuman pertama yang bakal aku kenalin yaitu ice long black all you need to do is kenalin ice water atau ice kosong dengan espresso and this is it our first drink kopi hitam dingin atau ice long black supaya kopi experiencenya makin oke kita ajakin juga donat gula palem dari donat bahagia seruput punya seruput memang pas banget nih minum kopi sambil makan donat kayak donat tuh memang diciptakan memang buat ngopi tapi walaupun nikmat kita harus kenalan dengan espresso drink selanjutnya dan minuman kedua kita bernama cappuccino tanda kutip dengan sedikit logat italian yang terdiri dari steam milk espresso and on top of that dihiasi dengan latte art oil made cappuccino memiliki perpaduan rasa kopi yang kental serta rasa sweet and creamy yang berasal dari frotted milk kalo kalian bertanya bang bagaimana sih cara bikin frotted milk cara yang ku gunakan yaitu menggunakan dish magical machine yang disebut mesin espresso yang bisa menghasilkan uap panas dengan keajaiban mesin ini yang ku lakukan cuma ngebuka keran uapnya tunggu hingga susu berbusa dan hangat-hangat kuku walaupun minuman ini bukan kopi but i think it's good to enjoy it with donat gula halus dari donat bahagia manisnya donat dan creamnya susu rasanya tuh bener-bener surga well then let's move on to our final drink di episode kali ini yaitu cafe latte perbedaan cafe latte dan cappuccino adalah cafe latte disajikan dengan susu yang lebih banyak dan gelas yang lebih besar dibandingkan cappuccino karena kebutuhan cafe yang ku sudah terpenuhi, let's share this cafe latte and donat combination bersama teman kerjaku kalo kalian kepo dengan donat bahagia, kalian bisa cek link instagram mereka di deskripsi video ini and that's a wrap, kalo kalian suka dan ingin lebih banyak konten seperti ini, please give it a like dan subscribe channel ini tchau